Ini mungkin bisa dijelaskan tadi, menangnya tadi di set pertama atau sampai 23-22, habis itu di set kedua, kalau bisa menang 12-1, 15-12. Ya, pertama pastinya puji Tuhan dulu, bisa main nggak bagus, main maksimal, terus nggak ada cedera apapun. Tadi kuncinya, yang saya bilang kemarin, sebelum masuk ke lapangan harus yakin sama diri sendiri. Belum melawan lebih senior, tetap harus yakin sama diri sendiri, dan akhirnya bisa menang. Kunci keberhasilan tadi, yang ada pandangan korea tadi seperti apa? Kunci keberhasilannya, kemarin sempat pelajari cara permainan dia, terus ada evaluasi juga sama kaki. Dan tadi pas diterapkan juga berhasil, jadinya saya bisa menang. Mas, nanti tantangannya berhadapan dengan korea tadi seperti apa? Tantangannya mungkin, ya itu tadi yang saya bilang, setiap hari makin ngeri, lawan pasti makin mudah. Cuma ya itu ada yakin sama diri sendiri aja sih, sama kemampuan. Mas melihat Nesmes nanti, kan kemungkinan besar bertemu dengan lawannya mungkin dari Cina atau Korea, bahkan Tupang, bahkan Malaysia menjadi kandidat kuatnya. Kalau ngeliat dari Mas Adinara sendiri, seperti apa sih Mas nanti tagetnya di Nesmes? Yang pasti saya tidak mau terlalu mikir terlalu jauh, saya pengen step by step aja. Setiap hari saya pikirkan fokuskan satu dulu, supaya bisa maksimal. Mas, kita berbicara Mas Adinara Open, kemarin kan kita ngirimnya Rima, Tunggaputra, Bawang Indonesia yang satu, Tunggaputra. Ngirim empat? Ya, ngirim empat ya, sisanya cuma satu. Namun pandangan Mas Adinara sendiri seperti apa sih Mas, Tunggaputra di Indonesia ini? Mungkin kemarin faktor adaptasi lapangannya kurang cepat gitu, jadi mainnya juga kurang maksimal. Mungkin ada tegang pressure juga sih, jadinya bikin rendah maksimal. Kalau ngeliat di Ciptaan sendiri, seperti apa sih Mas persaingan di Tunggaputra? Yang pasti nggak terlalu jauh, semua sama tata. Kau pernah nggak diskusi sama atau sering-sering dengan kayak Mas Ginting atau... Mas ada masukan mungkin Mas dari kakak sendiri? Ya, masukannya mungkin kurang lebih kan kita ketemu sehari-hari kan ketemu terus. Jadi kita secara nggak langsung bisa mencontoh kesehariannya mereka sih. Dan kesehariannya juga bagus, menurutnya bisa jadi contoh buat kita yang adik-adik ini. Itu aja sih. Oke Mas. Masih belum dipikirkan mungkin karena baru-baru saya main. Mungkin nanti malam ada diskusi, evaluasi juga sama-sama. Lihat video nolakannya seperti apa, baru besok dipikirin. Oh iya, Kak. Ah ya, Pak. Tadi kan Facebook bayangin panggil C.A.C.A.Rangga. Tanggapan dari kakak sendiri seperti apa? Ya, senang pasti sih. Jadi tambah semangat juga. Ada dapet kado mungkin pas di hotel? Pasti ada. Ada dapet kado banyak. Banyak itu mas. Ada lah. Biasanya dari mereka aslinya apa aja? Mungkin kayak makanan gitu. Makanan sama merchandise. Mungkin harapannya dengan kehadiran fans ke kakak seperti apa? Yang pasti kehadiran fans sih pasti penambah semangat buat saya. Ya, kehadiran mereka bikin saya yakin juga. Saya diri. Oke. Siap. Terima kasih Mas.